Sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat table pada HTML. Langsung aja saya akan membuatnya di halaman kontak karena masih sepi di sana. Langsung untuk membuat table kita butuh tag table tentunya. Lalu semua datanya akan berada di antara tag table ini. Oke, setiap baris kita mulai dengan tag tr singkatan dari table row yang artinya baris dan jangan lupa ditutup tiap barisnya. Sesuai kebutuhan misalnya teman-teman mau punya dua kolom, untuk kolomnya kita menggunakan td yaitu table data dan setiap table datanya harus kita tutup langsung. Misalnya data pertama yaitu pojok kiri paling atas akan kita isi dengan nama murid. Lalu td nya akan kita tulis kota asal untuk yang kedua. Jadi anggap ini adalah list dari muridnya. Dan untuk baris berikutnya, jadi kalau kita save dulu, kita lihat dulu sebelum terlalu jauh, kita sudah punya table di sini. Teman-teman lihat, tidak ada barisnya karena kita belum menambahkan satu atribut yang penting di bagian tablenya yaitu border. Jadi kalau teman-teman mau ada barisnya otomatis, tinggal ditambahkan border. Lalu sama dengan nilainya, berapa ketebalannya. Untuk defaultnya saya kasih satu di sini. Jadi kita otomatis punya kotak-kotaknya. Lanjut lagi, kita akan mengisi isi datanya. Berarti kita butuh baris berikutnya, di mana list berikutnya berisi namanya atau kontennya. Yang pertama hilman, kota asalnya, Makassar. Dan begitu juga dengan baris berikutnya, harus menggunakan tr karena dia adalah baris row. Endi, dia dari pangkep misalnya. Teman-teman lihat di sini, nama murid, kota asal. Jadi silahkan ditambahkan berapapun yang teman-teman mau. Kita akan lanjut di bagian berikutnya. Yaitu untuk membedakan bagian pertama, biasanya orang menggunakan table head. Jadi bukan data, tapi kita akan menggunakan table head. Yaitu dengan mengganti huruf D-nya menjadi H. Karena dia adalah judul, jadi kita secara semantik bisa membedakan mana kontennya, mana judulnya. Teman-teman lihat dia akan otomatis berhuruf tebal kalau dia ada pada TH ini. Kalau teman-teman mau nambahin informasi lain, misalnya keterangan table ini apa, bisa menggunakan tag P biasa di sini, atau kita menggunakan tag caption. Tag caption harus langsung digunakan setelah table. Tulisannya tinggal di antaranya. Seperti ini, kita lihat. Ini adalah caption dari table kita tadi. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.